Pemirsa menikmati sejuknya kawasan perbukitan menoreh tak lengkap rasanya tanpa mencicipi kuliner ingkung gunung. Kuliner yang biasanya hanya ditemui saat hajatan kini disajikan dengan aneka sayuran deso, sambal pegedas dan minuman herbal yang menggugah selera. Terima kasih. Dibuka sejak 2017, ingkung gunung yang dirintis Tegu Suroto terus berkembang. Sajian ingkung utuh lengkap dengan pendamping sayur deso seperti lode, bronkos, serta camilan geblek tempe. Gembel dan aneka gorengan menjadi menu andalan dari kedai ini. Ayam yang digunakan untuk ingkung juga ayam pilihan, yakni ayam jago ABG dengan bobot sekitar 1,5 kg. Direbus selama 4 jam dengan aneka bumbu seperti bawang putih, bawang merah, ketumbar, jahe dan lengkuas, serta salam daun jeruk hingga juga serai, ingkung gunung menjadi spesial. Karena proses memasak menggunakan luwong tanah dan kayu bakar. Enak empuk lagi ayamnya, bumbunya merasa sangat. Dan yang gak kalah ini sambalnya nih, oke deh. Sambalnya juga ya. Ya, bagus ya. Bagus. Kemarin kan pas mau jalan kesini kan ngecek gitu di Google, katanya kan lagi ini, apa namanya, khasnya gitu kan. Terus penasaran, coba ini tuh ngampir gitu. Jadi sengaja dari Semarang pengen kesini, pengen nyapain ini ya? Ya, sekalian mau jalan-jalan juga kan pas lagi di Golding. Pemilik kedai pun juga mengaku, sengaja menghadirkan ingkung gunung agar bisa dinikmati setiap saat dan buka hanya saat ritual ataupun hajatan saja. Setiap harinya, ingkung gunung menghabiskan sekitar 10 hingga 12 ekor ayam. Namun, saat hari libur dan akhir pekan, penjualan pun meningkat hingga 30 ekor. Untuk sajian ingkung putul, pengunjung pun cukup membayar 170 ribu rupiah per ekor dan bisa dinikmati untuk 5 orang. Dari Kelonprogo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews, melaporkan.